Intro Specialized P yang merupakan sepeda dirt jump keluaran dari Specialized Kali ini memiliki 3 saudara terbarunya Kalau sebelumnya Specialized P ini memang didesain untuk para newbie atau pemula di dunia dirt jump Kali ini Specialized menghadirkan 3 saudara terbaru dari Specialized P Yaitu Specialized P2, Specialized P3, dan juga Specialized P4 Ketiga saudara terbarunya ini dibedakan tentu saja dengan bagian wheelsetnya teman-teman Dimana untuk Specialized P generasi pertama hanya menggunakan ukuran ban 20 Itu artinya sepeda tersebut memang dirancang untuk anak-anak Akan tetapi untuk yang kali ini baru saja dilucurkan oleh Specialized Terdapat 3 ukuran wheelset terbaru Yaitu 24, 26, dan juga 27,5 Jika membaca di website resmi Specialized Ini merupakan salah satu cara dari Specialized Untuk mengakomodir para rider pencinta dirt jump Mulai dari generasi pemula atau anak-anak Sampai dengan generasi pro rider sekalipun teman-teman Materialnya ini terbuat dari alloy Ya mulai dari P1 sampai dengan P4 Semuanya terbuat dari material alloy teman-teman Ini tentu saja karena sepeda yang satu ini akan banyak sekali menghadapi benturan Terutama saat melakukan backflip atau bahkan frontflip Di website resminya sendiri Specialized memang tidak mencantumkan Berapa sih usia yang cocok untuk menggunakan masing-masing model dari P-series ini Akan tetapi tentu saja kita dapat mengkategorikannya sesuai dengan tinggi badan dari ridernya masing-masing tentunya Berbicara mengenai dirt jump Ya untuk sepeda yang satu ini sendiri di tanah air memang tidak begitu terkenal Karena masih kalah pamer oleh sepeda road bike atau MTB downhill Akan tetapi jika di Amerika dan Eropa Perkembangan dirt jump cukup lumayan menarik nih teman-teman Dimana beberapa ajang internasional juga sering diselenggarakan disana Kerennya lagi untuk Specialized P-series ini menggunakan boost spacing teman-teman Itu artinya panjang rantainya bisa disesuaikan nih Bisa ditarik maju atau mundur Teknologi Holotech pada bagian bottom bracketnya juga sudah disematkan untuk Specialized P-series ini Yang tentunya akan membuat pedaling menjadi jauh lebih nyaman Lanjut ke sisi pengeremaannya Specialized P-series ini menggunakan sistem pengereman rotor disc brake teman-teman Mulai dari model P1 sampai dengan P4 Akan tetapi ini juga sepertinya bersifat opsional Alias bisa menggunakan bagian pengereman hanya pada bagian belakangnya saja Terlihat untuk bagian bannya ini Hampir mirip seperti ban yang digunakan oleh sepeda gravel Akan tetapi untuk bagian alurnya ini tidak terlalu dalam seperti sepeda gravel Berikut ini adalah beberapa pilihan warna Mulai dari model yang menggunakan ukuran wheelset 20 inch Sampai dengan yang terbesar yaitu 27,5 Uniknya lagi Specialized P-series ini juga compatible Jika ingin menggunakan RD atau rear derailleur teman-teman Itu artinya kalian bisa menggunakan multiple speed Selain daripada itu Bagian seatpostnya ini juga sudah compatible Jika kalian ingin menggunakan dropper seatpost Jadi secara tidak langsung Dirt jump keluaran dari Specialized ini Juga dapat di convert menjadi MTB Hardtail Wah benar-benar multitasking nih Sepeda keluaran dari Specialized P-series ini Mengenai informasi lebih detailnya Kalian bisa kunjungi langsung website resmi dari SpecializedBike.com Dimana untuk masing-masing serinya Disana tercantum mengenai detail dan juga harganya Mungkin sekian dulu informasi singkat Yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini So, gue Detail 92 pamit dan bye-bye Terima kasih telah menonton!